I know you told your friend you're not okay And tell me what Hi guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lizzy Sister ini Oke, di video kali ini aku pengen nge-review beberapa produk dari brand Britney Buat kalian yang belum tau, brand Britney ini adalah brand lokal Dan brand Britney ini adalah sister brand dari brand Purbasari Purbasari adalah salah satu brand legendaris dari Indonesia Brand cosmetic yang sudah lama banget di Indonesia Dan tempo lalu mereka tuh terkenal banget dengan lipstick matte-nya Aku yakin banyak banget dari kalian sudah pernah nyobain produk-produk dari brand Purbasari Nah karena Britney ini adalah sister brand-nya Purbasari Jadi aku tertarik banget untuk nyobain produk-produk mereka Sebelumnya mereka itu sempat mengeluarkan liquid lipstick atau lip cream gitu Cuman saat itu aku belum tertarik banget tuh untuk nyobain lip cream-nya Tapi baru-baru ini mereka ada launching lip tint dengan tiga warna Terus mereka juga ada launching cushion Aku penasaran banget untuk nyobain dua produk ini Dan aku akan berbagi review seperti biasa buat kalian semua Apakah produk-produk dari brand Britney ini layak untuk dibeli, layak untuk dimiliki atau nggak? Oke nggak usah banyak cang-cincung lagi, langsung aja kita mulai dari cushion ya terlebih dahulu Jadi nama cushionnya itu adalah Britney Glow BB Cushion Dia ada SPF 40 dengan PA++, plusnya itu ada 4 kali Harganya itu kemarin aku beli sekitar Rp57.000an Tapi kalau aku lihat e-commerce harganya variatif dari Rp57.000an sampai Rp60.000an Dia ada tiga shade yang aku punya itu ada di shade Natural Beige Terus isinya itu 15 gram, nah ini adalah box dari produknya Simple banget, nggak neko-neko kayak gitu Claimnya juga nggak neko-neko di boxnya ini Yang ada yang aku baca ya Yang pertama itu dia nge-claim kalau cushion ini formulanya ringan Terus finishnya dewy finish, mudah-mudahan nggak terlalu becek ya Dan aku suka sama cushion yang finishnya glowing, dewy Asalkan dia tidak terlalu greasy di kulit wajah Daya tutup yang tinggi, artinya coveragenya tinggi Terus ada SPF 40 dengan PA++, plusnya 4 kali Kalau aku lihat di bagian ingredientsnya, cushion ini tuh ada niacinamide Ada olive oil, ada aloe vera, ada hyaluronic acid, ada alantoin Ini packaging di dalamnya, simple banget Dan dia cukup bulky ya, cukup tebel gitu Seperti biasa kita dapat kaca, ini kacanya belum aku buka plastiknya Jadi masih blur Terus ini adalah puffnya Puffnya kayaknya sih enak ya Mudah-mudahan bener-bener enak, nggak terlalu keset gitu Kemarin cushion ini sudah aku swatch Aku pengen lihat warnanya cocok dengan kulit aku atau nggak Kayaknya sih cocok Dan ini adalah bentukan di dalam cushionnya Oke langsung aja aku akan aplikasikan cushion ini Seperti biasa aku akan aplikasikan ke setengah wajah dulu By the way, tipe kulit aku ini adalah kombinasi cenderung ke kering Jadi T-zone-nya itu berminyak, sementara U-zone-nya itu kering Dan juga aku punya pori-pori cukup besar di daerah pipi dan di daerah hidung Terus ini aku sama sekali nggak pake primer ya Aku tadi cuma pake hydrating toner sedikit aja Oke langsung aja aku akan aplikasiin cushion ini Aku ambil satu tap dulu Dan aku akan aplikasikan ke setengah wajah dulu Well ini sebelah wajah aku yang belum pake cushionnya Dan ini sebelah wajah aku yang sudah pake cushion dari Britney ini Ini tadi aku cuma pake satu kali tap aja Jadi menurut aku spreadingnya lumayan luas gitu Untuk finish seperti yang disampaikan di claim-nya tadi Ini finishnya glowing Terus kalau sekarang yang aku rasain tidak terlalu greasy Tapi aku nggak tau nanti kalau misalnya aku pake satu harian Dan untuk coverage ini bukan yang full coverage gitu Ini lebih ke medium coverage Untuk sementara aku nggak ngerasain berat Aku nggak ngerasain greasy Tapi aku nggak tau kalau misalnya aku aplikasikan ke seluruh wajah Nanti kayak gimana Oke langsung aja aku akan aplikasikan ke sebelah wajah sini juga Nah ini cushionnya sudah aku aplikasikan ke seluruh wajah Menurut aku tadi puffnya nggak terlalu bagus banget Tapi juga nggak terlalu jelek banget gitu Ya puff-puff standard cushion Bisa dilihat ini finishnya glowing Dan menurut aku ini adalah tipe cushion yang harus di set pake loose powder Jadi nanti aku tetep akan set pake loose powder Tapi aku usahakan untuk tidak terlalu banyak aku settingnya Dia tidak terlalu mengapes size pori-pori besar aku disini Terus gampang juga tadi ngeblendnya Bahkan di blend di cuping-cuping hidung juga enak Tapi ini agak sedikit meng-emphasize my lens sih ya Untuk warna natural beige ini sebenarnya masuk-masuk aja ke skin tone aku Tapi dia itu kayak ada hint of pinknya sedikit-sedikit banget Jadi agak-agak mendekati cool undertone gitu Kurang yellow sih ya Tapi yaudah nggak apa-apa Ini aku akan aplikasikan concealer sedikit aja di under eye Untuk kasih efek highlight Terus aku akan set pake loose powder Nanti aku akan balik lagi untuk nyobain lip tintnya Britney Oke guys sini makeup aku udah selesai Tinggal pake lip tint Tapi ini aku kasih tunjuk dulu jam berapa Sekarang itu jam 11.49 Nah ini cushionnya akan aku pake satu harian Nanti kita akan lihat sama-sama Kalau sudah satu harian Cushionnya ini akan kayak gimana performanya Ini by the way aku belum pake produk lip apapun Karena seperti yang aku janjikan tadi Kita juga akan bahas produk lip tint dari Britney Nah ini adalah produk lip tintnya Mengingatkan aku dengan lip tint dari Latulip ya Kalau nggak salah Bentukannya juga kayak botol ice cream gini Nama produknya itu adalah Britney Cheek & Lip Tint Isinya 5,5 gram Harganya murah banget Sekitar Rp15.000 Karena namanya Cheek & Lip Tint Jadi ini tuh bisa juga dipake sebagai blush on dalam Tapi aku nggak akan pake di video kali ini Aku cuma akan pake di bibir aja Kalau aku baca boxnya Lip Tint ini Klaimnya itu dia ada kandungan UV filter Terus ada kandungan vitamin C, vitamin A, dan vitamin E Dan juga long lasting sampai 12 jam Oke aku akan swatch satu-satu Dimulai dari nomor 01 Namanya adalah Mocha Dia ada aroma Aromanya kayak aroma-aroma manis gitu Ini yang nomor 01 Terus kalian bisa lihat Dia teksturnya mirip-mirip kayak tekstur lip cream Cuman ini nanti lama-lama dia akan nge-stain di bibir Ini aku akan pake nomor 01 di bibir Nah ini yang shade nomor 01 Mocha Warnanya warna mouth gitu Warna brown Ini warnanya super natural Bisa dipake dengan makeup Ataupun tanpa makeup Dan dia itu nggak masuk-masuk ke garis bibir Terasa ringan juga di bibir Tapi ini bukan pertama kali aku nyobain lip tintnya Britney Kemain-kemain juga sudah aku pake Berdasarkan pemakaian aku Dia itu nggak seperti yang diklaim Yaitu bisa long lasting sampai 12 jam Ini sih kalau dipake untuk makan Paling lama dia nge-stain di bibir itu cuman 3 jam Ini yang nomor 02 Namanya adalah Cherry Nah ini kalau diaplikasikan di bibir Menurut aku warnanya agak sedikit neon Aku kurang begitu suka dengan warna-warna lip tint kayak gini Lanjut ini shade terakhir 03 Watermelon Ini warna nomor 03 Waktu diaplikasikan di bibir Warnanya kayak warna semangka Merah Tapi ada hint of pinknya Lebih oke sih menurut aku daripada nomor 02 tadi Oke jadi itu dia ketiga warna lip tint Britney Ini aku akan pake makeupnya beberapa jam dulu Nanti aku akan balik lagi Sekaligus aku akan kasih final opini aku terhadap kedua produk ini Apakah produk ini worth it untuk dibeli atau nggak Hai guys I'm back Sekarang jam 20.13 Jadi kurang lebih udah 8 jam ya aku pake cushion ini Dan sekarang hasilnya itu kayak gini di wajah aku Cukup berminyak Tapi nggak terlalu greasy banget Nggak terlalu yang berminyak parah banget gitu Dia kalau aku lihat sih ada berminyak di daerah sini Terus ini smile line sudah mulai muncul Di daerah sini juga udah mulai berminyak Di bagian lain sih masih aman aku lihatnya Terus cushion ini agak oxidize Tapi oxidize-nya itu kurang lebih setengah tingkat aja Kebetulan hari ini tuh cuacanya mendung Jadi karena itu mungkin tidak terlalu berminyak di wajah aku Tadi sih aku ngerasain satu harian pake Dia nggak terlalu berat di wajah Nggak terlalu greasy juga di wajah Untuk cushion yang harga di 50-60 ribuan Yang sudah pernah aku review Itu kan ada Hana Sui sama Salsa Menurut aku cushionnya Britney ini Dia nggak se-greasy Nggak selengket cushion Hana Sui Karena kan finishnya sama tuh ya Kalau cushion Hana Sui sama cushionnya Britney Finishnya sama-sama Dewey Tapi menurut aku cushionnya Britney Dia lebih oke di wajah Lebih tahan lama di wajah dibandingkan cushionnya Hana Sui Sementara kalau cushionnya Salsa Itu finishnya lebih ke matte gitu Kalau aku sih cushion Salsa di wajahku terasa agak berat Aku kurang begitu suka Karena tipe kulit aku itu kombinasi cenderung kekering Kesimpulannya aku lihat cushionnya Britney ini so far so good Jadi kalau misalnya kalian yang kulitnya mirip-mirip kayak aku Kombinasi cenderung kekering Kalian pengen nyobain cushion Britney ini Menurut aku Salsa aja oke-oke aja Tapi kalau untuk kulit extremely oily Kulit oily aku nggak begitu yakin Kalian akan cocok dengan cushion ini Cuman ya silahkan dicoba aja Saran dari aku sih Kalau misalnya kalian pengen pake cushion Britney ini Dan kulit kalian itu oily Kalian mungkin bisa set pake loose powder Yang finishnya matte Terus untuk lip tintnya Britney Aku kurang begitu suka ya Dari segi warna Menurut aku warnanya juga nggak terlalu oke Yang oke itu nomor satu doang Yang shade mocha Dia juga nggak terlalu long lasting Nggak terlalu tahan lama di bibir Memang nggak akan bikin bibir kering Tapi Itu bukan tipe lip tint aku Kalau misalnya kalian suka tipe-tipe lip tint yang kayak gitu Silahkan boleh dibeli Harganya juga affordable Sekitar 15 ribuan Jadi segitu dulu video kali ini Semoga bisa memberikan informasi yang berguna Buat temen-temen semua Apapun yang aku sampaikan ini adalah opini aku Opini kita masing-masing bisa berbeda It's okay karena kita punya kondisi kulit dan kondisi bibir yang berbeda Kita juga punya taste terhadap produk makeup yang berbeda Buat kalian yang pengen belanja produk-produk makeup Pre-loven makeup gitu Karena aku kadang-kadang beli produk itu bisa sampe full shade Atau juga kadang aku pake hanya untuk review doang Tapi nggak cocok dengan aku Aku biasanya akan jual lagi di Tokopedia Lazy Sister Disitu aku akan masukin produk-produk makeup yang aku nggak kepake lagi Atau shade-nya terlalu banyak Jadi aku nggak mungkin keep semuanya Itu hanya menuh-menuhin kamar aku aja Aku akan jual lagi di Tokopedia Lazy Sister Aku jualnya bener-bener affordable banget Kemarin aja aku jual tuh 10 ribuan sampe 20 ribuan aja Jadi kalau misalnya kalian pengen belanja produk makeup Produk-produk pre-loven dari aku Cus aja langsung ke Tokopedia Lazy Sister Seperti biasa detail produk akan ada di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya And then last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Salam Lazy Sister and God bless you all Bye-bye